Selamat malam, saudara-saudara, jemaat kudus yang terkasih, kita telah melewati tahun yang lalu dengan aman dalam kasih karunnya Tuhan. Di dalam kemenangan, di dalam berkat, dan juga kelancaran daripada Tuhan, kita telah melalui tahun yang lalu dengan selamat dan lewat ibadah tahun baru ini. Ibadah di hari pertama, bulan pertama, dan di tahun yang kudus dan penuh harapan ini. Kiranya kita mempercayakan kepada Tuhan, dunia yang tidak diketahui siapapun ini, tahun ini. Kiranya di tahun ini, kita bersandar hanya kepada Tuhan saja. Di sepanjang tahun ini, hidup dengan menantikan dan memegang kehendak Tuhan. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kita telah melepas tahun yang lama, dan pagi baru yang penuh harapan telah terbit. Kita melalui hari pertama, bulan pertama, tahun ini, dengan menaikkan ibadah yang kudus, waktu yang kudus dihadapan Allah. Pembacaan hari ini, Matius pasal 26 ayat 46, dan Markus 14 ayat 32 sampai 42. Bangunlah, marilah kita pergi. Ini menjadi rambu iman gereja kita di tahun 1995. Bangunlah, marilah kita pergi. Yesus yang datang sebagai juru selamat umat manusia. Dalam tiga tahun kehidupan pelayanan umumnya, di tengah kesusahan, penderitaan, kesakitan, dan air mata yang tidak terucapkan, demi umat manusia yang tak terhitung banyaknya, di akhir hidupnya. Sebelum Yesus disalibkan pada bukit Golgotha, yaitu di Taman Getsemani, ia berjuang sampai peluhnya berubah menjadi tetasan darah. Dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Itu bisa kita lihat di Lukas pasal 22. Ketika waktu penyalipan Yesus sudah dekat, Yesus masuk ke Taman Getsemani. Dengan mengalirkan air mata, keringat, dan darah, semalam suntuk, dia berdoa. Demi mewujudkan kehendak Bapak. Dan setelah itu, dia membiarkan pasukan-pasukan menangkap dirinya. Di Markus 14 ayat 33, dikatakan, dia sangat takut dan gentar. Lalu di Matius 26 ayat 37-38, dikatakan, mulailah ia merasa sedih dan gentar. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Di atas kayu salib, dia digantung. Dengan kedua, tangan dan kaki dipaku, lambungnya ditikam, mahkota duri di kepala. Tetapi, dia merasakan kepedihan yang lebih lagi dari itu. Di saat-saat yang krusial, lihat, murid-murid tidak dapat berdoa, sepatah kata pun dengan jelas. Mereka rebah, tertidur. Dan kepada mereka, Yesus berkata, lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Itu dicatat di Markus 14 ayat 41-42. Sembilan murid disuruh untuk tinggal, hanya Petrus, Yohanes, Jakobus yang Yesus bawa. Tiga murid itu disuruh untuk memberi jarak, sepelemparan batu. Semua setan, iblis, kuasa jahat di alam semesta, menyerang, demi menjatuhkan Yesus. Berusaha berjuang agar dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. menyerang, Yesus adalah Allah. Dia tahu semuanya, kan? Maka terakhirnya, agar tiga murid bisa menjadi perisai bagi Yesus, agar mereka bisa sama-sama terbangun, dan berdoa bersama-sama dengan Tuhan, hanya tiga mereka yang dibawa, yang sembilan murid lainnya ditinggalkan. Di atas batu, dia berlutut. Ia mengangkat tangan dan berdoa, sambil memukul tanah, memukul dada, dengan amat bersungguh-sungguh, semakin bersungguh-sungguh, demi saya dan saudara, dan demi umat manusia yang tak terhitung banyaknya. dengan berselimutkan embun yang turun dari langit, dengan bersahabat dengan angin yang berhembus di tepi danau Galilea. Itu sangat dingin, sehingga kaki bisa sedikit-sedikit meringkuk karena itu. Lihat Yesus yang berdoa demikian. Rambutnya yang hitam jadi seperti putih karena membeku. dia berdoa, lalu rasanya tidak bisa tahan. Dia pikir murid-murid yang membantu dia, tapi ternyata tidur, ngorok kan mereka. Tidak sadarkan diri, tertidur. Yesus berkata, tidak bisa kamu terbangun dan berdoa bersamaku satu jam saja. Berdoalah agar tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus nasihati. Lalu doa lagi, lalu cek lagi, mereka tertidur lagi. Yesus katakan yang sama lagi. Tidak bisa kamu berjaga-jaga bersamaku satu jam saja. Berdoalah agar kalian tidak tercobai. Setelah itu Yesus berdoa lagi dan yang ketiga kalinya dicek, mereka tidur lagi. Lalu Yesus bilang, cukup. Lihatlah, dia yang menyerang aku sudah dekat. dia datang untuk menangkap aku. Apa firman terakhir di Taman Gesemani? Itu adalah, bangunlah, marilah kita pergi. Firman yang diberikan di saat-saat yang krusial tersebut adalah, bangunlah, marilah kita pergi. dari situ bisa kita lihat lubuk hati Yesus yang terakhir terhadap para murid. catat dan baca, lukas 22, ayat 31-34, juga Yohanes, pasal 13, ayat 21-36, Markus 14, ayat 27, versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kamu semua akan lari meninggalkan aku. Semuanya akan meninggalkan Yesus. jelas di Matius 26, ayat 31-35 juga, Yesus mengatakan yang sama. Di saat itu, Petrus jawab dengan percaya diri, meskipun semua meninggalkanmu, aku sama sekali tidak akan meninggalkanmu. Sekalipun aku harus mati, sekalipun aku harus dipenjara. Dan kita lihat di Alkitab, sampai Petrus yang jawab demikian pun, ya lari meninggalkan Yesus. Alkitab catat itu. Sudara-sudara yang terkasih, mereka mengkhianati Yesus. Mereka berpaling dari Yesus. Mereka malah menjadi beban bagi Yesus. Menjadi beban yang berat bagi Tuhan. kepada mereka yang demikian, Yesus berkata, bangunlah. Bukannya, yaudah, kamu pergi sendiri, aku pergi sendiri. Tapi apa? Marilah kita sama-sama. Di tahun ini, bagi jemaat-jemaat kudus gereja kita, ada hal-hal yang dapat membuat putus asa. Meskipun datang ujian, kesusahan, penderitaan, kesakitan, kesusahan yang seperti apapun, tapi dengarlah firman ini yang diberikan pada tanggal satu bulan satu tahun ini. Bangunlah. Artinya, jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan khawatir. Marilah kita pergi bersama. itu janji berkat. Itu kesaksian bahwa kasih karunia tidak akan pergi, tapi akan berdiam dengan kita. Kenapa dikatakan, bangunlah, marilah kita pergi. Itu adalah kasih yang ekstrim, kasih yang amat besar dari Allah. Seperti yang dikatakan di Yohanes 3, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. dikatakan di Yohanes 13, ayat 1 juga. Sama seperti ia, senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Lalu Yohanes 13, ayat 34, sampai 35. aku memberikan perintah baru kepada kamu tentang saling mengasihi. Wujud dari kasih adalah Allah. Allah adalah kasih itu sendiri. Saya selalu katakan, tentu 12 murid itu tidak percaya pada Yesus. Itu faktanya. Tapi Yesus tidak mau percaya bahwa 12 murid tidak percaya padanya. meski mereka semua berkhianat, berpaling, kabur. Tetapi Yesus percaya bahwa mereka percaya. Maka terjadilah sesuai yang dipercaya. Kalian adalah orang-orang yang ditetapkan sejak sebelum permulaan zaman. ini bisa kita ketahui lewat Yohanes 10 ayat 12 sampai 15. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Yohanes 6 ayat 37 dan Yohanes 17 ayat 12. Yesus berkata Domba-domba yang Allah berikan kepadaku jemaat-jemaat kudus benar-benar tidak akan direbut. Untuk melindungi agar mereka tidak jatuh ke tangan si jahat lihat isi doa Yesus Yohanes Pasal 17 Sudara-sudara jemaat kudus yang terkasih kalau itu saya terhadap tiga murid yang mengkhianati yang bermuka dua seperti itu yang gagal untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saya pikir tidak perlu bilang marilah pergi seperti itu ya kan meskipun tiga murid itu bilang akan ikut Tuhan saya akan bilang ya tidak perlu ikut aku kesana kesini kalau saya mungkin akan saya tolak mereka seperti itu kenapa karena siang malam mereka mengejutkan Yesus membuat Yesus sedih Yesus berkata hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya karena Yesus sudah melihat apa yang akan terjadi ke depannya ia akan dikhianati oleh murid-muridnya yang terkasih dijual seharga tiga puluh keping perak Petrus yang berkata dengan begitu percaya diri pun akhirnya kabur Yesus lihat itu semua sangat mengejutkan begitu banyak kasih yang telah Yesus tuangkan selama tiga tahun seperti memeras sari-sari obat dari tanaman dua belas murid diajarkan tentang rahasia sorga tapi semuanya membuang aku Yesus sangat terkejut dan sedih sedih Yesus bilang hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya di saat itu secara khusus Petrus Yohanes dan Jakobus dia bawa masuk ke taman Getsemani tadi telah saya bilang Yesus berkata agar kalian tidak tercobai berjaga-jagalah dan berdoa Yesus sendiri berdoa dengan mengalirkan keringat darah Lukas 22 ayat 39 sampai 46 Matius 26 ayat 36 sampai 46 itu dicatat dengan jelas di malam itu siapa yang bersatu dalam doa dengan Yesus memahami kegelisahan Yesus yang menghibur hati Yesus yang sedih siapa dari antara dua belas murid Petrus Yohanes dan Jakobus di bawah sembilan yang lainnya disuruh untuk tinggal tidak di bawah dua belas murid seharusnya semuanya dapat memahami hati Tuhan kan tapi tiga murid harusnya lebih lagi bisa tetapi mereka bersama-sama terbangun dan berdoa satu jam pun tidak bisa tidak bisa memahami firman firman tidak dapat berdiam di hati mereka mereka tidak bisa terjaga satu jam mereka rebah mereka hanya tidur terpisah dari Yesus ada di posisi yang tidak berhubungan dengan kehendaknya dua kali tiga kali dibangunkan pun hati Yesus yang melihat murid-muridnya tertidur tidak sadar betapa kasihannya betapa terlukannya hancurnya itu di tahun yang lalu apakah saudara pernah tidak pernah menyakiti hati Tuhan berketetapan hati untuk membantu Yesus untuk berpegang pada Yesus untuk taat di hadapan firman Yesus yang menakjubkan untuk ikut kehendak Tuhan tapi ternyata satu pun tidak ada yang jadi jatuh total sepenuhnya dikatakan mereka meninggalkan Yesus dan lari tiga murid yang seharusnya membantu Tuhan malah menjadi beban yang berat bagi Yesus para murid yang seharusnya menghibur sehati dengan Yesus malah semakin membuat Yesus sedih dan semakin membuat ia menderita seandainya murid-murid tersebut dibuang ditinggalkan tidak perlu dilihat lagi maka mungkin bagi Yesus akan lebih ringan hatinya akan lebih nyaman saudara-saudara seperti pepatah Korea anak yang cacat atau yang berkekurangan akan lebih dikasihi lihat kasih Yesus yang mengasihi dengan membara murid-muridnya yang terkasih yang tidak ada iman yang lemah yang imannya kurang yang layak untuk dibuang lihat kasih besar Tuhan terhadap mereka saudara di tahun ini kira saudara-saudara tidak melarikan diri meninggalkan Yesus saudara-saudara yang sering banyak alasan ini itu dan tidak pergi ke gereja jangan lupakan firman yang diberikan hari ini bangunlah marilah kita pergi di Yohanes 6 ayat 37 dikatakan semua yang diberikan Bapak kepadaku ia tidak akan kubuang kepada murid-murid yang menjadi beban bagi Yesus yang menyakiti hatinya yang menjadi halangan Yesus berkata bangunlah marilah kita pergi kira lewat firman ini saudara sekalian bisa menjadi jemaat-jemaat yang memahami lubuk hati Yesus dikatakan bangunlah bangunlah marilah kita pergi dari situ kita dapat melihat dermahuannya hati Yesus dan kasihnya yang amat besar Yohanes 13 ayat 1 dikatakan Yesus mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya juga juga di Yohanes 17 ayat 6 9 dan ayat 11 serta di Lukas 23 ayat 14 sampai 34 dikatakan Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan di tengah penderitaan yang tidak terbayangkan makotaduri tombak pada lambung kedua kaki dan tangan di paku dia melupakan kesakitannya tersebut saudara pandanglah kasih Tuhan yang membara tersebut di Yohanes 18 ayat 9 dan Yohanes 17 ayat 19 dikatakan firman yang sama juga ketika Rasul Paulus melakukan perjalanan misi yang pertama ada Markus yang pergi bersama-sama dengan dia Markus ini ketika ia di Pamphilia ia meninggalkan Rasul Paulus karena serba tidak bisa tidur tidak ada makanan kesusahan maka Markus yang tidak ada iman ini aku tidak tahu kalau ikut Rasul Paulus maka akan alami kesusahan yang tidak terkatakan seperti ini ujung-ujungnya jadi karena begitu menderita di Pamphilia dia meninggalkan Rasul Paulus gurunya dan pergi berkhianat ya kan betapa terlukanya hati Rasul Paulus saat itu dalam perjalanan misi ada kendala di Tarsus ya kan pada perjalanan misi yang kedua ketika akan berangkat ke misi yang kedua Markus telah berbalik dari dosanya dan bertobat dan dia berkata akan ikut Rasul Paulus tapi meski dia bilang akan ikut Rasul Paulus lagi Barnabas ajak dia ayo sama-sama pergi lagi Markus itu keponakan Barnabas kata Barnabas ayo kita bawa dia lagi tapi Paulus tidak mau bawa dia juga sekali berkhianat akan terus berkhianat kita tidak tahu kapan dia akan berkhianat lagi maka tidak benar untuk bawa dia dan karena ini Barnabas dan Paulus bertengkar hebat oleh karena Markus Barnabas dan Paulus hubungannya jadi tidak baik terpisah Rasul Paulus berkata tidak ingin bawa Markus untuk pergi itu dicatat di kisah para Rasul 15 ayat 36 sampai 41 akan tetapi Yesus yang sebenarnya pantas untuk meninggalkan membuang murid-muridnya 10 kali atau 100 kali sekalipun Yesus malah mengajak mereka bangun dan pergi bersama coba pahami hati Tuhan yang demikian saudara ekspresi kasih yang ekstrim saya pun sama ketika pendeta-pendeta penginjil yang dikasihi telpon saya marahi mereka seolah-olah hubungan itu akan berakhir saat itu saat itu juga tapi beberapa menit setelahnya berbaikan lagi berbaikan bertobat dengan iman maju dengan kasih yang lebih membara lagi saudara jika kita lihat Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 di tepi jalan ada orang yang buta yang membawa tongkat dia menjadi pengemis yang ketika ada suara langkah orang dia memohon untuk diberi sepeser murid-murid Yesus berkata bertanya pada Yesus guru pengemis yang buta itu karena dosa dirinya dia begitu atau karena dosa orang tuanya lalu lihat jawaban Yesus bukan dosa orang tuanya juga bukan dosa dirinya tetapi ia ada untuk menampakkan pekerjaan Allah dia ada karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia lewat pengemis orang buta itu sekalipun ada kemuliaan Allah mereka ada untuk kehendak Allah maka tiga murid pun meski mereka membuat sedih hati Tuhan mereka membuat terluka hati Tuhan meskipun mereka semua meninggalkan Yesus Yesus berkata bangunlah marilah kita pergi pikirkan pikirkan betapa dalamnya kehendak Allah di dalam perkataan itu di tahun ini kira semua jemaat gereja kita bisa memahami bahwa kasih Allah yang amat besar kehendak Allah yang amat dalam ada pada masing-masing saudara sekalian dan benar-benar saudara tidak putus asa tidak tercobai dan jangan membuat orang-orang di gereja tersandung melainkan sampai tiba di sorga sambil terus berdoa kiranya kita berjuang dalam pelayanan pengabdian bagi gereja tubuh Tuhan dan kita sama-sama pergi ke sorga tanpa ada yang tertinggal saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus pergi sama-sama saudara sekalian semuanya tidak boleh ada yang tertinggal saya percaya kita haruslah saling mengasihi dengan membara kasih yang amat besar yang Yesus berikan kepada murid-muridnya kasih Tuhan yang membara terhadap saudara kasih agape yang tidak berubah kasih yang kekal sekarang pun dituangkan kepada saudara sekalian yang mendengar firman hari ini percayalah bahwa itu diturunkan bagai salju bagai air terjun kepada saudara sekalian kita sambil mengaku percaya Yesus sambil mengaku akan hidup sesuai kehendak Tuhan tapi kita melukai hati Tuhan tidak tawat pada firmannya membuat malu gereja yang adalah tubuh Tuhan bicara sembarangan berapa banyak saudara lakukan itu akan tetapi setiap saat-saat itu Tuhan mendatangi kita dan berkata bangunlah marilah kita pergi ia tidak membuang saya dan saudara tapi senantiasa mengajak bangunlah marilah kita pergi selalu menyadarkan memberi penghiburan penyemangatan kita tidak bisa tidak merasakan kasih yang membarat Tuhan tersebut kan agar kita bisa berbuat bertindak di dalam hidup yang baru dia berfirman bangunlah marilah kita pergi percayalah itu saudara oleh karena itu Rasul Yohanes bersaksi bahwa Yesus mengasihi umatnya yang ada di dunia sampai akhir di Roma 6 ayat 4 dan Yohanes 11 ayat 1 pun dikatakan yang sama Yohanes 13 ayat 1 di tahun di satu tahun ini meski pada saudara ada ujian apapun kesusahan yang menakutkan seperti apapun penderitaan kesulitan fitnah pencemaran nama baik bicara yang tidak-tidak orang-orang menghina saudara sekalipun jangan putus asa di saat itu Tuhan datangi saudara dan berkata bangunlah marilah kita pergi bangunlah marilah kita pergi sambil mencamkan suara kasih Tuhan tersebut saya dan saudara yang mendengar suara kasih ini saya harap saudara sekalian pastikan untuk pergi bersama dengan Yesus selamat